Saya sengaja mengumpulkan di Wisma, ini merupakan wujud dari kepedulan kita terhadap kawan-kawan saudara kita dan ini merupakan perintah dari Bapak Presiden dalam salah satunya awan citanya itu adalah negara hadir untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dimanapun berada. Maka pada siang ini kita mengumpul semuanya untuk berdialog dan tadi saya sampaikan beberapa data-data yang kita peroleh yang ditangani KBRI selama satu tahun yang lalu itu kita telah menyelesaikan 517 kasus dari 540 kasus yang masuk. Dan juga KBRI berhasil memperjuangkan gaji mereka sebesar 60 ribu dolar, asuransi mereka kita perjuangkan sebesar 209 ribu dolar dan kompensasi-kompensasi sebesar 23 ribu dolar. Total 293 ribu lebih. Kalau dirupiahkan KBRI telah berhasil menyelamatkan 3 miliar rupiah dari para belum negara kita yang bermasalah di Brunei. Insya Allah di masa depan tidak ada lagi masalah-masalah yang seberat ini, tapi tetap KBRI akan berjuang untuk berjuangkan, melindungi setiap warga kita yang berada di sini. Kita doakan semuanya biar cepat selesai masalahnya ya. Dan yang penting sabar, berdoa dan KBRI akan melakukan yang terbaik, yang terbaik dan yang tercepat. Yang akan semuanya di atas dengan baik. Demikian mudah-mudahan pertemuan siang ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.